Alan Turing merupakan salah satu tokoh ahli matematika Inggris dan penggagas komputer modern. Alan Turing merupakan orang yang berjasa dalam kemenangan perang Inggris melawan Nazi Jerman. Tanpanya, mungkin Inggris bakalan kalah perang. Kisah Alan Turing ini sudah dibuatkan sekuel film yang berjudul The Imitation yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Alan Turing lahir di London pada 23 Juni 1912. Ia adalah anak kedua dari pasangan Ed Helstonie dan Julius Matheson. Turing memang sudah jenius sejak remaja, terutama dalam bidang matematika dan sains. Kemampuan Turing bahkan jauh melebihi anak-anak seusianya. Turing sudah mampu memecahkan masalah rumit matematika tanpa harus mempelajari kalkulus dasar. Ia melakukan itu ketika masih berusia 14 tahun. Dua tahun kemudian, Turing berhasil melakukan sesuatu yang tak kalah menakjubkan, yaitu memahami teori Albert Einstein sekaligus mengekstrapolasi pertanyaan Einstein tentang hukum Drac Newton. Seiring berjalannya waktu, saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Cambridge, Turing juga sudah mempunyai konsep tentang komputer modern yang saat itu tidak pernah terpikirkan banyak orang. Bisa dibilang, pemikirannya jauh melampaui masa depan. Konsep yang kemudian disebut sebagai mesin universal Turing. Pada tahun 1936, Turing memaparkan konsep itu secara lebih detail melalui makalah berjudul On Computable Numbers with an Application to the N.S.K. Dumbram. Dalam makalah itu, ia menjelaskan bahwa mesin universal itu mampu membaca rangkaian angka binar, 0 dan 1, yang akan menguraikan masalah matematika sekaligus memberikan jawaban yang dibutuhkan. Singkatnya, mesin itu akan menghitung apa saja yang bisa dihitung. Konsep tersebut banyak mendapat penghargaan, salah satunya berupa penghargaan dari Universitas Cambridge. Hoodges pun menulis salah satu penyebabnya, mesin universal Turing adalah sebuah ide revolusioner. Mesin itu adalah perungsan temutakhir dari algoritma lama atau dari proses penghitungan mekanik. Turing saat itu mengatakan dengan yakin bahwa semua algoritma dan proses mekanik dapat dimasukkan ke dalam sebuah mesin. Dan tanpa konsep Turing tersebut, sebuah program komputer atau perangkat lunak tidak akan pernah diciptakan. Yang menarik, setelah Turing menggegerkan Inggris dengan konsep mesin universal, pemerintah Inggris lantas tertarik untuk memanfaatkan kejeniusan Turing. Alan ditugaskan oleh pemerintah Inggris ke Blade Sea Park di Buckinghamshire sebagai kriptanalis selama Perang Dunia II. Perlu kalian ketahui, Blade Sea Park merupakan markas unit pemecah kode milik Intelijen Inggris. Ia mendapat tugas yang sangat berat, memecahkan kode Enigma Jerman yang saat itu hampir mustahil dipecahkan. Enigma adalah mesin enkripsi yang digunakan tentara Jerman untuk mengirimkan pesan rahasia selama Perang Dunia II. Penggunaan mesin itu pertama kali diketahui ahli matematika Polandia. Segera setelah itu, para ahli Polandia mempelajarinya dan membagi pengetahuan ke Inggris. Mereka menggunakan kode sandi supaya pihak luar gak paham sama apa yang mereka bicarakan. Yang memahami kode tersebut hanyalah Inggris dan Polandia saja, termasuk yang dilakukan oleh Jerman menggunakan mesin Enigma pada Perang Dunia II. Awalnya, sekitar tahun 1938, kriptanalis Polandia yang dipimpin oleh Marian Rezeski menggunakan mesin kode breaker atau pemecah kode yang bernama bomba. Sayangnya, keberhasilan bomba dalam memecahkan kode sangat bergantung pada prosedur operasi Jerman. Permasalahan muncul, Jerman memutuskan untuk meningkatkan sistem keamanan menjelang Perang Dunia II berlangsung. Caranya, tulis EMW, dengan, menggunakan sistem cheaper yaitu metode atau sebuah cara untuk mengubah informasi dalam bentuk lain yang bersifat harian. Perubahan itu membuat informasi yang diberikan para ahli matematika Polandia kepada Inggris menjadi tidak berguna. Lantaran bentuk informasi Jerman terus mengalami perubahan setiap hari, pemecahaan kode juga akan memakan waktu yang sangat lama. Itu artinya, Inggris dan sekutu tak akan bisa memberantas kode militer Jerman. Namun Turing tak mau kalah akal. Mesin, harus dikalahkan dengan mesin, kata Alan Turing. Maka, meski sempat ditentang rekan-rekan kerjanya, ia kemudian menciptakan mesin yang dikenal sebagai, Bombay. Cara kerja mesin ini sederhana, membantu mempersingkat waktu pemecahan kode Enigma. Bahkan, mesin ini dapat memecahkan kode kurang dari 24 jam. Lewat bantuan Bombay, karya Turing itulah Inggris dan sekutu mampu mengetahui pesan-pesan rahasia militer Jerman sewaktu perang. Pasukan Inggris bisa mencegah tribuan pesan Jerman setiap bulannya. Dengan analisis yang diberikan Alan mengenai intelijen Angkatan Laut Jerman, pasukan Inggris dengan sigap menjaga konvoy kapal mereka dari ubot milik musuh. Pada tahun 1942, Alan juga menemukan metode lainnya yang sistematis sebagai kode breaker yang dienkripsi oleh mesin sandi Jerman. Pemerintah Inggris memberinya nama, Tuni. Berkat metode tersebut, perang pun dapat berakhir lebih singkat. Korban jiwa berkurang jauh dari perkiraan, dan, puncaknya, fasis Jerman-Kel. Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, di akhir perang. Sekitar tahun 1946, atas kontribusinya bagi dunia yang sangat luar biasa dalam memecahkan kode militer Jerman, maka Alan diangkat menjadi Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Sayang, karena alasan keamanan, peran besar Turing selama perang harus dirahasiakan. Sampai pemerintah Inggris akhirnya membeberkan peran Turing kepada publik, Turing pun hanya dikenal sebagai ahli matematika, penggagas komputer, penggagas kecerdasan buatan, dan seorang homoseksual. Permintaan maaf pemerintah Inggris Alan Turing mengaku sebagai homoseksual pada awal 1952. Pengakuan ini terjadi setelah ia ditangkap lantaran menjalin hubungan dengan Arnold Murray, seorang pemuda berusia 19. Meski ia tahu perilakunya itu dilarang di Inggris, ia tak bisa menghindarinya. Pada waktu itu Inggris memang menganggap segala bentuk ekspresi homoseksual adalah hal yang tabu dilakukan. Pemerintah Inggris bahkan mempertegas hal ini lewat undang-undang yang sudah ada sejak abad ke-19. Inti dari undang-undang tersebut jelas, homoseksual adalah perilaku tidak wajar sekaligus ancaman bagi individu maupun masyarakat Inggris. Karena perilakunya itu, Turing diancam penjara. Namun, Turing memilih jalan pintas dengan minum obat-obatan untuk mereduksi hormon seksual yang kemudian menjadi misteri kematiannya. Dan dari sinilah, Chris Peckham, salah satu presenter televisi sekaligus pendukung Turing, mengatakan bahwa publik Inggris berhutang maaf kepada Turing. Turing adalah seorang jenius, penyelamat, serta seorang autis dan gay. Jadi, kamilah yang mengkhianatinya dan mendorongnya untuk bunuh diri. Malu. Kematiannya adalah tragedi yang akan selalu menancap dalam hati nurani manusia, kata Peckham seperti dilansir independen. Apa yang dibilang Peckham tentu ada benarnya. Meski begitu, sampai akhirnya undang-undang tentang dekriminalisasi kaum homoseksual disusun, pemerintah Inggris membutuhkan waktu tak sebentar untuk meminta maaf kepada Turing. Pemerintah Inggris pertama-tama meminta maaf kepada Turing melalui Gordon Brown, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, pada 2009. Brown menyatakan Turing seharusnya mendapatkan perlakuan lebih baik. Mewakili pemerintah Inggris dan orang-orang Inggris yang bisa hidup bebas karena kinerja Alan Turing, saya dengan bangga mengatakan, kami minta maaf, Anda layak mendapatkan perlakuan lebih baik, tambah Brown. Empat tahun setelah itu, atau 60 tahun setelah kematiannya, Turing akhirnya mendapatkan pengampunan dari Kerajaan Inggris. Pengampunan tersebut terjadi atas dorongan dari Chris Greling, Menteri Keadilan Inggris, dan para pendukung Turing. Greling mengaku puas dan menyatakan bahwa, pengampunan dari Ratu Inggris tersebut sangat pas untuk manusia luar biasa seperti Turing. Kulminasi dari segala pengakuan jasa Turing untuk pemerintah Inggris terjadi pada 2019. BBC melaporkan, Turing akan muncul di mata uang 50 pound terbaru Inggris. Kata Mark Carney, gubernur ban Inggris saat itu, terang benderang, Alan Turing adalah seorang ahli matematika luar biasa yang karyanya memberi dampak signifikan bagi kehidupan kita sekarang. Sebagai bapak komputer modern dan kecerdasan buatan, juga sebagai pahlawan perang. Turing adalah raksasa di mana banyak orang berdiri di pundaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.